Ini dengan baca bismillah Tfd ke-8 di Kampung Wisata Teluk Mata Ikan, Langusabatan di Bukang Terima kasih Kepada Burundah Ustaz Abdul Rahman Kami silakan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kata orang Jakarta tentunya cepat ya Maaf Naik nerahu rewat jalan I love you all Baiklah Bagus sekalian Ini Tfd ke-8 di Batang Subhanallah Semua Kita Tentu saja berharap Berjalanan dengan baik Dan ke depan Batang itu memang Biasa Hampir setiap minggu Baksas ya Masya Allah Yang pertama itu berdakwah Itu perlu dikuatkan Tentu di kita Bahwa jadi terapis itu Utamanya untuk berdakwah Yang kedua Untuk menolong Orang Itu Masya Allah Terakhir saya kemarin Di Pantai Melur ya Masya kemarin Di Pantai Melur itu Hampir 200 Tuh Satu Insya Allah Pesatanya Detensi sama dokter Kirin Ternyata hampir semua Tensinya tinggi Sampai terakhir Ada yang berapa itu 200 200 280 Badannya keras-keras Ditoto Gak turun-turun Yang notot Tensinya naik semua Makanya kemarin itu Alhamdulillah Saya bilang Bapak nelayan Mulai berikutnya Bapak harus Kekelatihan Kenapa? Karena kasihan Yang notot Maka Alhamdulillah Kemarin sudah berjalan ya Satu pelatihan pertama Di Pantai Melur ya Masya Allah Pelatihan pertama Untuk para nelayan Di Kedri Alhamdulillah Sudah berjalan Dan dibantu juga Oleh angkatan laut Insya Allah Jadi angkatan laut Nanti bisa Beliau itu Berkenan memberikan Bantuan kapal Kalau gak salah Dan Lan-Lal Beliau sudah berkenan Kalau besar nanti mau Ke Kepulauan-Kepulauan Kepulauan 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 Terutama di Kepulauan 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 Kep kita mulai nanti adakan kelas internasional Insya Allah mulai webinar bulan Juli akhir Insya Allah kita sudah mulai webinar kelas internasional jadi para perawat-perawat tikwee diselusi Insya Allah memberikan pelatihan-pelatihan ya secara online dia mohon ke depan juga nah ini alhamdulillah ada dokter Irin yang sudah memprakasai kemarin itu di puskesmas ya untuk para perawat seperti di Kabupaten Solo dokter olah Masya Allah ternyata Ustaz itu bisa untuk program pengetasan stunting anak-anak yang balik dan stunting itu dengan lotok punggung biasa satu-satu tahun bertambah berat badan itu normal 10 kilo dengan izin Allah dengan lotok punggung dua minggu bertambah dua kilo pun belum dapat food record-nya cukup-cukup tinggi jadi daya apa itu daya soalnya bagus hingga nafsu makannya bertambah maka dalam waktu singkat food stunting masalah nasional insya Allah bisa terkesaikan ya kedepan kita berharap bahwa nanti dengan dokter ini khusus masuruh peperini ya dengan pelatihan untuk perawat dan bidang sebagainya itu tenaga kesehatan nah dengan izin Allah sebab bergerak di khusus masuruh masing-masing itu mungkin target kita di khusus peperini mungkin tak bisa berpanjang lebar makalah dengan baca basmalah secara resmi hari ini Oh ada-ada uangnya juga waktunya bagaimana kalau ada gongnya Masya Allah ini Pak Andika luar biasa ya saya akan lihat dia semangat terus dia lihat dia beri Masya Allah dengan resmi dengan baca bismillah tambahkan lebih ke-8 di buka kampung wisata Masya Allah beri Masya Allah ber speech walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam yurahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!